Halo guys, welcome back to my channel Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya Oke, di kesempatan kali ini guys, gue langsung mau review Keeper terkuat saat ini Udah, no fix, no debat anjir Lu yang buat ngeremeh ini Keeper ya Wah, main-main lu, hati-hati lu, disamperin lu Siapa lagi kalau bukan Spiderman boundary break level 4, cok Jadi sekedar cerita aja ya, jadi gue gacha ya guys ya Kan sebelumnya kan gue gacha pake akun ini ya Cuma satu step doang tuh, dapet dua aboy, ya kan Dikasih DB, sampe step 3 Gue gacha lagi guys, dua aboy lagi Misaki sama ininya gak nyangkut guys, sumpah Anjir ya banget Gak tau lagi gue mau ngomong apa anjir Kayak dikerjain ya sama clubnya ya Cuman yaudah lah ya Mumpung kita masih bisa sabar, yaudah gak apa-apa Kita review Yamada boundary break level 4 ya Ini sih sebenernya untuk ukuran FBS nih setara dengan Muller ya Bisa dibilang lebih kuat dari Muller sih Kalau dari segi catchnya ya Lebih kuat dari Muller bener ya Lebih kuat dan dia juga warnanya biru Jadi bisa nge-counter striker terkuat saat ini itu Natureza dan Pierre ya Seharusnya Natureza sama Pierre itu tuh bakal kecapean Atau bakal gak kuat lawan si Yamada ini ya Atau aboy ini ya Akhirnya Yamada tuh dapet momentum 500 guys Menurut gue ini lumayan memberikan revolusi untuk tim Japan Jadi keepers ini bukan cuma Morisaki, Genzo, Morisaki, Genzo, Morisaki, Genzo Terus abis itu si Ken Udah 3 itu doang kan ya Tambah sama Yamada jadi 4 guys ya Mantep sih FBS terus dia keeper debuff Dan disini ada Master Catcher ya Ini mengingatkan kita Z Genzo yang biru yang sebelumnya ya Jadi dia FBS sama Master Catcher Dan dulu tuh nyusahin parah coy Cuman ini di nerf dari momentumnya 500 doang ya Kalo dulu Genzo tuh 520 guys Bener-bener brengsek banget sih itu Genzo ya Nah sekarang nih Yamada ya versi lightnya ya Tapi gue rasa sih bakal bagus juga sih guys Tapi sayangnya dia debuff ya Aduh sayang banget coy Ini kalo misalnya debuff ini mantep banget sih Oke gue terpaksa nge-reviewnya di 43,5% Karena gak ada tim debuff juga Ini bener-bener kepaksa banget ya Sama ini juga tim skillnya masih 68 ya Tapi kalian gak usah khawatir Gue udah bilang sama Dancer Bone-nya disamain Sama tim skillnya juga disamain ya Jadi kayak fair play banget ya Bukan fair play ya Ya pokoknya fair fairan lah ya Untuk statnya ya Jadi harusnya sih gak ada Perbedaan stat yang beda jauh banget ya Karena udah disamain gitu ya Sama Bone sama tim skillnya Ini dia sudah ditemenin sama Dancer Kita langsung review aja ya guys ya Boundary Break level 4 Michael Yamada ya guys ya Ini gue penasaran sih Ini keeper terkuat saat ini Civic sini Bukan main coy Lihat aja tuh guys Botaknya itu ya Menandakan masa depannya cerah banget Nah dia ada debuff sedikit Tapi gue ada shield ya Jadi 3,5% Ketutup lah ya Ini Bone Dancer Kalo ngesal sih sama juga kayak gue ya 42,5 ya Oke Kita langsung coba review aja guys ya Maju Tsubasa Oke Tsubasa old ya Ini udah lama banget Udah jarang banget ada yang pake lagi coy Waduh keeper Genzo ya Kita coba serang dulu lah ya Sekali ya Karena kita gak mungkin gak nyerang coy Kita harus pake Liat duo Aksi duo futsal nih Aksi duo futsal Ini A99 Kenapa begini bang Cuman si Genzo tuh gak bisa dijebolin sih Pake si Ini ya Furukawa ya Harus pake si Kazami sih harusnya sih Oke Dia tuh belum dinaikin guys Skillnya ya Cobain dulu lah ya Cobain dulu Tapi gak bakal goal sih ya Furukawa Warnanya coy Walaupun stamina nya udah kehabisan gini ya Setelah dia kan attack scene of fire ya Kau beda 20 Ini gue gak yakin goal sih Terlalu jauh guys Oke gak apa-apa Berarti sekarang waktunya kita memberikan musuh Untuk melakukan penyerangan ya guys ya Karena Aboi sang kapten kita Sudah menunggu di depan sana guys ya Agak aneh juga nih Kita Ini aja deh Bawa aja Nah yuk aja sini loh Aduh ama Natu Reza sih ya Fix ya Kalo bisa menang lawan Natu Reza sih Keren sih Wah Highball coy Pas banget nih ya Ini highball coy Ini kalo misalkan Highball bisa ditahan Sama Aboi ya Di first shotnya Natu Reza ya Oke guys Gue akuin Ini bener-bener Nge counter merah ya Kalo bisa Bisa ngelawan ya Oke Dari segi start Menang Yamada jauh ya Ini lumayan gede sih Untuk ukuran FPS ya Sebon gue juga gak Gede loh Dan juga formasi gue Ini bukan physical ya Ini kuat banget sih Hitungan dari startnya ya Oke mari kita lihat Master Catcher nya nyala Apakah Bertanda Kalo ini ketangkep Dengan easy ya Waduh Tangannya gatel Bukan buat nangkep guys Buat nampol diri sendiri sih Kayaknya sih Begok banget co Waduh Wah parah sih ya Parah men Harus itu ketangkep ya Itu jelas banget harusnya ketangkep ya Tapi ya Ya sudah biasa lah ya Kita dihianati sama club ya Cuma dari segi start itu Jauh sih Menurut gue Ini sih emang bener bisa nge-counter sih Lewat dong Alam Waduh 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 Jangan ganggu Ini kenapa yang Sama-sama nge-block tackle nya Cocok Kita lewatin bisa gak sih Iya Network connection instant stabil Dari pihak sebelah Waduh Ditantangin kita boy Sebenernya ini sih gimana ya Ini sebenernya sih bagus banget sih Cuma Kalo ini Keeper beneran masuk tiket SSR ya Ini keren banget sih Kalo masih masuk tiket SSR Gampang banget Dapet ini berarti Gue ngeliat sih Memang Kalo dari segita di start Pertama kali ya Ini udah jelas banget Nge-counter Natureza Jelas Natureza tuh beneran panik Anjir ketemuni Keeper Cuma ya Lagi-lagi Ini Keeper FBS Tapi stamina nya kecil banget ya Sebenernya sih bisa dipakai tuh Kalo di bangku cadangan sih ya Woy Gila boy Duh Dikasih lewat Masa kita nyerang coy Kita kasih lewat aja lah ya Soalnya Yamada kita tuh belum menyerang guys Jadi kayak kurang gitu loh Masa Dancer ngopernya gimana sih bang Ngopernya ke ini aja Nah yuk Maju 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 Pake Pier sini Tadi Natureza udah off course ketahan ya Sekarang kita tantang lawa pake si ini coy Pake si Pier ya Waduh Pier 42 ribu guys Ngeri gak kuat nanya Nggak gak gak Yamada kita percaya dengan Yamada boundary break level 4 coy Itu kekuatannya tuh ibaratnya 4 kali lipat ya FBSnya 100% sih harusnya ya Beda sama Yamada boundary break level 1 ya Oke dari segi momentum Hampir sama beda 1 doang Tapi dari segi stat menang dia Harusnya sih Masih ketahan Weee Ini dia boy Ini dia boy Gak boleh body streaming ya Aduh abis Aduh ma Kita lagi mau nyerah Tapi gak apa-apa lah ya Kita membuktikan guys Ini keeper bisa buat Nahan Pier Cok Waduh boy Sini maju lagi Siapapun Natureza Pier kita tantangin ya Santai Kita mah orangnya jago Ini aboy Bindri break level 4 tuh Bener-bener gatel sih Kayak ibaratnya Tolong lah Berikan pressure yang kuat gitu Anjay gaming Ini dulu nih Pengen gue kembangin jadi japan ya Cuman keepernya gak ada genzo Ya dia pake natureza Belah dia pake full pak Harusnya dia maju aja Gak usah pake skill anjay Tapi gak bakal aja Kita liat disini ya Natureza apakah bisa ditahan lagi ya Cuman tadi tuh harusnya ketahan Bisa natureza Yah lowball pula Easy shot ya pak Easy cat sih nih ma Easy cat sih nih Tenang aja guys Kita bikin si natureza nya Bengong anjing Liat nih Michael Schumacher anjing Jauh Cocok Gila boy Ini di counter banget sih Ganteng kan keeper kita boy Sebentar 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 Jangan-jangan Gangganggu Wee Wee Itu harusnya Sona Kyomasa Nah 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 Dane kita ambil Ayo Aduh Cuman S Bisa 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 Oke boy Kita ambil Bola aja dulu Boy Kita ajar ya Boy ya waduh gue pikir waktu intersepeka nyala bisa lewat ya ternyata tidak ya guys dapet dong woi kiyomasa ada ada maju deh maju deh sini kita lawan guys mau piyer mau puyir kita lawan pake aboy kita guys ya waduh ditahan-tahan ya oke kita do order ya guys ya apakah kita harus makan bolanya di konnichiwa enco wah anjing enggak tahu nih keeper oso op apa anjir let's go woha Master kecernyala guys gila Boy panik ini musuhnya langsung melihat kegagahan keeper kita woh let's go hahaha harusnya gue match up aja anjir enggak enggak aboy kita tuh masih belum nyerah guys aboy kita masih belum nyerah sumpah ya kan masih mulai aksi aboy kan kita golin dulu guys pakai kazami anjir keblok waduh tapi headshot staklenya ada cok waduh haduh haduh jangan ganggu kita futsal kombo coba kita lewatin ya guys ya semoga ini bisa menahan ya banget walau ditantangin ditantangin Boynya sini udah sikat banget gasih sikat Wc sikat miring enggak sih kita harus mempertahankan aboy sampai babak terakhir ya ini harus gol anjir kalau enggak kelar kita Ini duo futsal ini Mewakilkan perasaan gue Kombo Nita dengan Hino Ini Hino Kazami Si Furukawa Nita Jarang kan kalian lihat Nita sama Hino barengan Boi Perjalanan kita sampai sini aja Maju, maju, maju sini Keeper gue masih sehat Walfiat, co Maju sini Aduh Siapa yang nge-shot Buruan sini Eh, jangan di-offer ke Natureza Ya, di-volley Lah, babi lah kau Dia udah pake Spider-Cats ya Spider-Man Let's go Anjay Jaring-jaringnya melindungi gawang ya guys Aduh Cuman ya guys ya Gak usah nganggepin RNG-nya ya Atau apa ya Cuman gue ngeliat disini sih Bener deh Ini Keeper Bagus banget sih Hitungannya bagus banget guys Karena dia disini tuh FBS ya Warna biru Jadi Kebetulan kita itu memang lagi di meta Di mana si Striker Merah tuh lagi paling OP atau paling kuat ya Jadi menurut gue sih Si Abo ini tuh kayak bener-bener menjawab pertanyaan kalian ya Gimana cara nangkep si Keeper itu ya Even Genzo pun kalo udah kena debuff susah ya Kayaknya ini Keeper bisa nahan dalam kondisi 1 atau 2 catch sih Cuman kalo udah catch ketiga kalian liat ya tadi agak melemes ya Tapi kalo di first catch 2 Second catch tuh masih Masih sehat Masih kuat gitu loh Tapi menurut gue ini memang bagus sih Ini mingit ngingatkan gue sama Genzo biru ya Cuman versi light Kalo misalkan dikeluarin tuh momentum 520 Baru tuh dia ngalahin Genzo ya Oke berarti segitu aja untuk video ini Gimana menurut kalian untuk Aboi BB4 Nyeh banyak banget yang request nih anjing lu ya semua ya Gue aja males tau gak sih Karena apa? Karena gue gak punya debuff co Aduh ya sudah Ya bergisah kan di komen di bawah menurut kalian gimana aboinya Segitu aja untuk video kali ini Thanks for watching and see you in the next video guys Bye bye